Oke, pada video kali ini aku mau review tentang aksesoris-aksesoris yang aku pakai pada iPad Pro ku ini, 12,9 inch tahun 2017. Yang pertama ada flip case, flip cover iPad ini, flip case stand pad, bisa di-rotate. Nah, ini adalah bagian lambangnya, jadi kelihatan. Terus, ini juga bisa seperti buku, ada talinya untuk biar dia nggak kebuka-buka. Terus, ini juga ada tempat untuk Apple Pencil, jadi nggak repot-repot nyimpen di tempat lain. Terus, ini juga lengkap untuk kamera juga aman. Ini jahitannya rapi banget, dan ini bisa di-rotate. Jadi, untuk menggambar di iPad itu bisa landscape ataupun portrait. Jadi, alasan itulah kenapa aku lebih memilih flip case stand pad ini dibanding flip case yang casenya bisa dilipat tiga itu. Nah, ini aku suka banget karena lambangnya tuh kelihatan. Terkadang ada juga flip case yang nggak kelihatan gitu lambangnya di belakang. Nah, terus ini bisa diatur kemiringannya. Mau tiga tingkat kemiringannya, mau lebih miring, mau agak miring, atau tegak gitu. Nah, ini bener-bener casual banget. Aku suka banget bentuk desain flip case-nya. Lebih enak dilihat dan fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Dan flip case ini aku beli di Shopee dengan harga Rp120.000 aja. Lebih murah dibanding flip case yang langsung diturunkan dari iPad-nya. Sebenernya ciri khas yang paling kuat dari flip case ini adalah kemampuan untuk diputar atau dirotate menjadi landscape maupun portrait. Walaupun begitu, aku lebih suka menggunakan iPad secara landscape. Karena lebih enak gitu dibawanya. Terus, diletakannya itu lebih kokoh gitu dibanding dalam bentuk portrait. Dan untuk aksesoris iPad-ku yang kedua adalah ada Apple Pencil. Nah, disini aku mau review dan juga unboxing Apple Pencil generasi 1. Generasi 1 ini pengkonekannya masih cukup konvensional. Yakni dengan cara dicolokkan ke tempat cas iPad. Cukup aneh sebenarnya. Tapi mungkin kurang bagus apabila dibandingkan dengan cara pengecasan atau pengkonekan Apple Pencil generasi 2. Yakni dengan cara menempelkan saja ke samping iPad. Yakni kita buka. Dan ini aku beli di Tokopedia dengan harga 2 jutaan. Ini masih termasuk mahal karena aku beli di masa-masa COVID. Saat ini masih pandemi COVID. Jadi, dolar sebenarnya masih tinggi karena aku juga butuh Apple Pencil-nya. Jadi, mau gak mau aku harus beli meskipun harga aslinya sekitar 99 dolar atau sekitar 1,5 sampai 1,8 jutaan. Ini ada buku petunjuknya. Dan ini ada cadangan ujung pensilnya. Terus ada buat ngecasnya. Dan aku sarankan sekali untuk memakai Apple Pencil dan jangan sampai tergoda dengan pensil-pensil elektrik atau pensil-pensil iPad yang bukan keluaran dari Apple. Karena kualitasnya berbeda dan hasil gambar yang dihasilkan antara Apple Pencil dan stilus pen yang lainnya itu berbeda. Contohnya seperti ini. Hasil dari kedua garis yang dihasilkan dari kedua pensil tersebut. Meskipun menggunakan brush yang sama, namun Apple Pencil dapat menyesuaikan hasil garis berdasarkan kemiringannya dan penekanan si pensil. Sehingga kita bisa merasakan sensasi menggunakan brushnya secara nyata. Meskipun Apple Pencil terbilang cukup mahal, tapi dengan hasil yang diberikan terbilang worth it. Dan aksesoris iPad yang ketiga adalah keyboard. Nah, mungkin bagi setiap orang berbeda-beda ada yang butuh keyboard, ada juga yang nggak butuh keyboard. Dan keyboard ini tergolong murah banget. Harganya cukup Rp 94.000-an aja kalian udah dapet keyboard yang bisa terkonek ke iPad dengan Bluetooth. Easy banget, wireless, nggak pake repot. Dan yang paling aku suka dari keyboard ini adalah kecil, terus tipis, enak banget dibawahnya, ke tas tuh nggak berat-beratin dan ringan. Dan keyboard ini menjadi solusi bagi kalian yang menginginkan keyboard yang kecil dan juga murah. Oh iya, dan keyboard ini juga bisa nyambung ke handphone maupun PC. Next, ke aksesoris selanjutnya adalah Paper Light. Nah, ini adalah screen protector untuk iPad yang aku gunakan agar ketika menggambar di iPad itu rasanya seperti menggambar di kertas dengan Apple Pencil. Itu lebih enak banget. Meskipun terlihat lebih burem ya layarnya, tapi ini enak banget buat gambarnya tuh kasar, terus nggak licin gitu. Itu kalau dibandingkan dengan menggunakan screen protector yang glass atau yang kaca. Itu lebih licin untuk penggunaan Apple Pencilnya. Dan untuk pemasangan screen protector Paper Light-nya bisa dilihat pada videoku sebelumnya. Di sana udah lengkap gimana caranya memasang screen protector ini. Oke, itu aja aksesoris yang bisa aku tawarkan. Terima kasih sudah menonton dan tetap semangat. Gangbate! Sharing y'all love y'all! Dan jangan lupa tekan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video baru yang lainnya. Semangat! Terima kasih sudah menonton!